Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ayu Nani Sabrian Kali ini aku akan berbagi resep cara pembuatan putu ayu dengan campuran bahan labu kuning Jangan lupa ya kalian tonton sampai habis videonya Setelah itu kalian tekan tombol like Jangan lupa beri komentar Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya Bahan-bahan yang perlu kalian persiapkan yaitu Telur, gula pasir, susu bubuk, garam, ovalet, santan, tepung terigu Labu yang sudah dikukus dan dihaluskan Kelapa parut yang sudah dikukus dan diberi garam Dan yang terakhir, keju untuk taburannya Pertama-tama kita siapkan mixer Dan kita campur telur Gula pasir Ovalet Dan garam Kita mixer Sampai Tercampur rata Dan Mengembang Kita bisa menggunakan kecepatan yang paling rendah Dan setelah itu Kita memakai kecepatan yang tinggi Kita mixer Sampai warnanya menjadi putih ya teman-teman Setelah itu Kita masukkan tepung terigu Dan susu bubuk Lalu kita mixer lagi Campurkan labu dan kita mixer sampai tercampur rata Setelah itu kita siapkan cetakan puding yang sudah diolesin dengan minyak Kita taburkan Kita taburkan yang pertama Lapisan pertama itu adalah keju parut Kelapa parut yang sudah dikukus dan diberi garam Kita ratakan Setelah itu kita tuang adonan Jangan terlalu penuh ya Karena nanti adonannya bisa mengembang Setelah itu Kita kukus putu ayu Selama kurang lebih 20 menit Dengan api sedang Setelah 20 menit Kita buka Kita angkat Dan kita sajikan Di wadah Nah seperti ini hasilnya Lembuk Enak Silahkan mencoba ya teman-teman Putu ayu Mudah Dan Lezat Dadah Dadah Dadah